Senang! Ada tiga yang belum dinamain Iya, karena tiga ini anaknya guys Jadi kemarin Cici sama Coco abis menikah Biasanya, terus ada topi Tapi topinya belum diperjualkan guys Kita terlalu sibuk dengan hamster sampe lupa Kakak ada yang baru Oh, 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 oh Hmm? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hai 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 welcome itu Nandi Mahadani channel hari ini aku terdatangkan bintang tamu yang super duper biasa aja ada Nabila Mahadani tapi kali ini yang spesial bukan aku Iya karena kita mendatangkan bintang tamu 6 hari ini ya kan banyak sekali kita banyak ya ada siapa aja deh perkenalkan ini dia tahun baru kita ada Cici dan coca kelihatan nggak nanti diambil deh ya ih jadi mereka lagi main-mainan berdua guys sesuai dan ini ada satu yaitu coco eh ini namanya coco tapi ini sebenarnya perempuan jadi aku tuh awalnya tuh salah guys namanya karena warnanya hitam dia edek ngira ini laki-laki namanya coco sedangkan malah yang laki-laki itu yang Cici gitu salah ternyata udah udah ya mungkin bisa namanya Agus ada tiga yang belum dinamain Iya karena tiga ini anaknya guys tuh jadi kemarin cici sama coco abis menikah terus berapa tuh punya anak iya dan anaknya itu belum ada namanya jadi gini ceritanya guys anaknya tuh ada lima tapi yang dua ini terjadi musibah jeng 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 musibah apa itu jadi anaknya yang dua itu kan ada yang warnanya hitam sama putih kenapa mereka nih ya Allah ada yang warnanya putih gitu nah yang agak tragis ini warnanya putih kenapa soalnya karena yang putih ini nyemplung wadah minum guys Oh ini loh guys ini tuh ada yang memakai ini ya ya di bawah airnya kan bawahnya itu kan kayak ada wadah love terus ada airnya ya kan nah dia itu kan karena masih kecil banget dia belum bisa menelamatkan diri dan mamanya kan anaknya banyak banyak ya otomatis ya otomatis nggak bisa ngeliat semua anaknya tiba-tiba dia kecemplung masuk ke tempatnya minum ya terus habis itu dia lemas melemas terus sudah sempat diselamatkan tapi tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal gitu terus ya selanjutnya yang kedua berarti iya kan itu itu dia kekecilan jadi kayak ukurannya ukuran bayi itu dia kayak prematur gitu loh dia nggak ukurannya nggak sama kayak yang lain jadi dia bisa bertahan hidup Iya dan yang bertahan hidup adalah ada tiga bisa lihat nggak sih guys Iya jadi pembicaraan kita hari ini adalah seputar hewan-hewan peliharaan kalau ini dibuka gimana ceritanya gitu ah maksudnya gimana satu yang ini aja kamu dipegang eh eh ya ini biar biar sama anak-anaknya ya lo guys kalian kalau mau lihat jadi anaknya tuh ada tiga itu halo anaknya tuh ada tiga warnanya abu-abu abu-abu muda gitu lucu banget kayak tikus emang emang tikus ini gak sih brok tikus elit ya tikus elit lam ini lucu banget yang dua ini lagi emang mau mau main guys jadi mereka tuh kayak peka banget kebalik ya nggak bisa lihat ya nggak gitu dulu nggak kira bahan gitu mereka tuh kayak peka banget sama tangan-tangan kita eh naik ke sini naik ke sini biar ya lagi ada banyak kamik guys dengerin lagi ada kamera kalian harus naik ke sini karena harus menunjukkan bapak kalian eh satu dua tiga oh iyalah tuh mereka tuh ngikutin tangan gitu ya bisa lu kan wuuhh Ayo bisa naik ke sini yuk tuh kata mau dipegang nih pegang aja yang satu nih yang 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 aku nggak pakai keles tangan nanti kalau digeret-geret Mereka digeret guys bisa yuk nggak bisa nih gangguin mulu yang satunya yaudah terus guys hamster itu lucu apa kita mau cerita gitu tentang kenapa awalnya bisa kita melihara hamster gitu nah itu dia Kak lupa tadi mau ini kali ya kaya tadi pertanyaan tadi ya karena kita udah lanjut ke distrek sama kelucuan yang hamster-hamster ini nah jadi awalnya kenapa aku bisa punya hamster itu dikadoin sama temen-temen aku kan temen-temen pasti udah lihat temen-temen pasti udah lihat vlog aku di sini klink gitu ya unboxing nah ini lho ya biar editornya kayak aduh video yang mana ya nah itu jadi dapet hamster dan aku berani ya tiga-tiganya dan aku rawat mereka sehat-sehat sampai punya anak gitu karena sebelumnya kita tuh pernah punya hamster ya kan Kak iya waktu itu punya dulu tapi itu hamster jenis yang besar jadi besar dari ini beda kalau ini kan namanya baby hamster jadi mau sampai dia tua pun dia bentuknya tetep kayak baby tetep sini nah kalau yang dulu tuh kita kayak bener-bener yang gede gitu dan matinya adalah naas sumpah kerubung semut itu kayak aku sekarang percaya pepatah gajah sama semut menangan semut kalau semut masuk ke lingka gajah gajahnya pusing bisa mati semutnya segitu banyak waktu itu sebenernya gak terlalu baik-baik coba Coba kenapa dia kalah ya mungkin dia lagi tidur terus semutnya menyerang saat dia lemah nah bener nah selain hamster di sini ada sesuatu yang menarik yang beda dari biasanya ini adalah display background baru dari iya kakak live tuh nanti bisa disini gitu disini bakalan jadi spot kita buat jual yeay ngapain nanying kamu nanya kamu nanya kamu nanya gimana gue jualan jadi itu adalah beberapa produk nm ya ya lagu ayam terus ada ya terus ada dress dress rayon terus ada topi tapi topinya belum diperjualan guys nah ini aku pakai blazer ya tuh ini limited edition jadi temen-temen kalau gak setiap saat ya kalau mau pesen harus nunggu waktunya dan hubungin admin kita kayak nanya ini guys yang main malah yang ini nah gitu jadi bisa hubungin admin kita kalau mau order ini atau semua produk nm bisa banget atau bisa banget waktu kita live ya kan kak iya waktu kita live di gak apa lah ya jadi waktu kita live di tiktok nanti temen-temen bisa check out yeay kalau udah gak susahin guys kalau mau nge-spill nge-spill kalian tinggal kayak eh spill yang mana gitu deh kak spill keranjang nomer tiga dong kak kak kerajaan kuningnya dong kak kerajaan kuningnya dong gitu kan udah gampang banget apalagi ya deh pokoknya kita tuh kalau udah ada hamster aja kita tuh akan fokus kesini oh iya kita tuh dari kecil suka banget sama hamster dia tuh pernah punya hamster waktu kak kak SD Dede TK aku TK iya tapi dulu mama punya syarat boleh melihara hamster boleh mainan hamster dikeluarin kalau pake kaos tangan pake gold iya bener pake sarung tangan gitu kalau mau mainan tapi berhubung ini kita gak bawa sarung tangan kesini ya guys ya iya guys nanti kita gak bisa keluarin hamsternya takut tangan kita belum tapi sebenernya kayaknya enggak sih tapi kayak kita emang dari kecil kan tau ya harus pake sarung tangan ini geli apakah geli sih nah bagi temen-temen yang baru punya hamster dimohonkan tanya sama yang punya tanya sama yang jual lakinya yang mana perempuan hewana itu penting banget guys karena kan biasanya kalau hewana itu keliatan ya kayak cowok ya tuh kalau burung gimana pah cowok yang kayak gimana pah jadi sudah bedainnya iya nah kadang tuh lihat ktp nya lihat akta kelahirannya juga nah tapi kalau hamster itu kan biasanya kalau yang hitam dan lebih gagah itu yang cowok gitu loh tapi ini yang tiny cewek ini perempuan tuh dia tuh perempuan nah terus tuh kemarin sempet berantem guys ini bertiga tuh berantem yang satu luka-luka masuk ICU yang luka yang mana yang putih ini yang putih yang merah bukan yang putih doang yang satunya ini luka-luka makanya dipindahin nah kenapa kita ada dua box kamu mau disatuin lagi sama yang putih nah iya jadi berantemnya karena ini mungkin tuh ceweknya dua ceweknya satu aku gak paham sih terus mereka tuh kayak berantem gitu nah ini kayak ini drama ya drama ya tuh 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 suamiku yaudah tapi ini aman ya aman karena udah udah satu setengah minggu aman sih gak ada luka-luka lagi tapi gendet-gendet sih ya lucu banget jadi temen-temen kalau suka hamster tolong dirawat ya kayak kita kayak kita yaudah guys apa oh iya kita terlalu sibuk dengan hamster sampe lupa kakak ada yang baru what ini ini bisa ada yang baru gak background rambut rambut oh rambut iya rambut baru guys aku lombut hal aziz lombut lombut kurang minum aha belum ada belum ada endorsenya ini kalau udah ada yuk yuk masuk ini gimana ceritanya rambut baru ya kalian membahas perambutan ini jadi 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 guys kemarin sebenernya wacana untuk menggelapkan rambut itu sudah agak-agak lama dari kapan sama karena kemarin ada project yang ternyata ternyata yang gak bisa tiba-tiba ganti warna rambut guys jadi pertahankan warna rambut yang pirang kemarin dulu dan setelah projectnya selesai langsung kita wujudkan kita wujudkan kita wujudkan impian impian kita wujudkan keinginan yang untuk menggelapkan rambut buat temen-temen ini ya coba bisa bisa komen di bawah sini kira-kira kakak tuh bagusnya rambut apa atau bagus rambut pink bagus yang kemarin waktu black pink 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 bagus gimana waktu pirang atau sekarang kita pak jude aku suka pas apa suka kakak dari aku suka kakak waktu gelap gini sih karena kayak kelihatan sehat tim gelap papa tim pirang aku tim gelap tim gelap karena kelihatan sehat gitu kemarin enggak lama loh kakak pirangnya lama banget bertahun-tahun iya iya karena tuh ngerasanya tuh kayak kakak tuh jadi kecil kembali terus jadi kayak wow gitu iya lebih bagus kan iya kan setuju kan guys lebih setuju gelap kan terima kasih ada bikin pd apa cicik pirang sebenernya sih dulu pernah pernah di pirangi tapi kayak enggak sih kayak aku tuh gak cocok gitu loh mukanya kalau kasih pirang pirang-pirang pirang-pirang maksudnya apa pirang tuh banyak iya oh terima kasih menonton vlog kali ini sangat sangat terguna vlog kita kali ini luar biasa sangat informatif gila dariknong konsert beres rambut beres raky style bahes pirang-pirang iya dan subscribe channel Nadia Mahara di Den dan sehat siapa lagi? oh iya, satu, dua, tiga dan i'm the production dan jangan lupa semangat terus karena hari ini bulan Ramadan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah